Tim Las Indonesia kena geblek Jepang Ronaldo Cetak Panenka dan Salto Ghana gagal lolos ke Piala Afrika 2025 Paul Pogba resmi berpisah dengan Juventus Indonesia versus Jepang pada pertanian kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK Jepang memuka keunggulan pada menit ke-35 melalui gol Koki Okawa Jepang cuma butuh 4 menit untuk mengadakan keunggulan jadi 2-0 Takumi Minamino menyepak bola ke pojok gawang Pais Di awal babak kedua, Jepang mencetak gol ketiganya lewat Hidemah Samorita pada menit ke-48 Kedudukan menjadi 3-0 Yukinari Sugawara memaksa Pais memungkut bola ke-4 kalinya dari gawangnya sendiri pada menit ke-69 Kekalahan ini membuat Indonesia terburuk di posisi buncit kelas main grup C dengan 3 poin Jepang kukuh di puncak grup dengan 13 poin Gabon versus Maroko dalam lanjutkan kualifikasi Piala Afrika Grup B Di pertandingan Stade de France-League, Maroko sempat tertinggal oleh gol cepat Dennis Bawanga pada menit ke-4 Gol penyeimbang Maroko dicetak oleh Jamal Harkas pada menit ke-17 membuka jalan bagi tim tamu Tidak butuh waktu lama, Brahim Dias mengadakan keunggulan dengan 2 gol cepat pada menit ke-20 dan ke-23 Membuat Maroko memimpin 3-1 Pada bapak kedua, Maroko semakin dominasi Yosef Eneseri mencetak gol ke-4 untuk Maroko pada menit ke-81 Di penghujung pertandingan, Ismail Saibari menambah 1 gol lagi pada menit ke-90 Menutup skor 5-1 untuk Maroko Dengan hasil ini, Maroko kokoh dibuncak grup B dengan 15 poin Memperkuat posisi mereka untuk melaju keputaran final Piala Afrika Tim nasional Ghana, dipastikan absen dalam Piala Afrika 2025 setelah gagal lolos dari fase kualifikasi grup F Ghana mampu mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan, menempatkan mereka di posisi terakhir grup Kegagalan ini mengakhiri rekor impresif mereka, yang telah lolos ke 10 edisi turnamen secara berturut-turut sejak 2006 Dengan hanya 1 pertandingan tersisa, Ghana sudah tidak mungkin mengejar perolehan poin Angola Yang berada di puncak dengan 13 poin dan Sudan dengan 7 poin Skotlandia vs Kroasia dalam lanjutkan Liga Negara UFA Group A di Heimden Park Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim saling menciptakan peluang Namun Kroasia harus bermain dengan 10 pemain, sejak menit ke-43 setelah petar sucik diganjar kartu merah Skotlandia memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan terus menekan pertahanan Kroasia Hingga akhirnya McJean sukses memecah kebuntuan pada menit ke-86 Meski begitu, Kroasia tetap berada di posisi kedua dengan 7 poin Sementara Skotlandia masih berada di posisi ke-4 dengan 4 poin Swiss vs Serbia dalam laga Liga Negara UFA Group A di Lezikrun Stadium Pertandingan berlangsung sengit, Swiss sempat unggul lebih dulu melalui gol Zeki Amdauni Pada menit ke-78 setelah memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh timnya Namun, Serbia berhasil membalas hanya 10 menit kemudian Tepatnya pada menit ke-88 lewat gol dari Alexa Verzik Hasil ini membuat Swiss tetap berada di posisi terbawah grup A4 dengan 2 poin Sementara Serbia berada di posisi ketiga dengan 5 poin Portugal menjamu Polandia di Estadio do Drago Kedua tim bermain imbang tanpa gol di sepanjang paru pertama Di menit ke-59, Portugal menciptakan gol pertama melalui Rafael Leão Untuk menguguli Polandia 1-0 Wasit menghadirkan penalti Ronaldo maju sebagai eksekutor Lalu menjaringkan bola mengecoh Marcin Bulca Di menit ke-80, Bruno Fernandes menciptakan gol spetakuler Untuk memperbesar skor Portugal 3-0 Hanya 3 menit kemudian, Pedro Neto Gantian menjebol gawang lawan sehingga Portugal kini unggul 4-0 Pesta gol Portugal dilengkapi setelah Ronaldo menciptakan gol keduanya Dengan tendangan salto di menit ke-87 Polandia akhirnya bisa mencetak gol balasan pada menit ke-89 Dominic Marzu menipiskan skor menjadi 1-5 Dengan hasil ini, Portugal semakin mengunggukan posisinya Di puncak klasmen grup A1 dengan 13 poin Spanyol versus Denmark dalam lanjutan Liga Negara UFA Group A di Parken Stadium Spanyol memulai laga dengan baik dan berhasil mencetak gol cepat Melalui Michael O'Leary Zabal pada menit ke-15 Di babak kedua, Ayosi Perez mengadakan keunggulan Spanyol pada menit ke-58 Membuat Spanyol unggul 2-0 Denmark berusaha bangkit dan akhirnya berhasil memperkecilkan tertinggalan Lewat gol Gustav Isagen pada menit ke-84 Dengan hasil ini, Denmark tetap berada di posisi kedua dengan 7 poin Tertinggal 6 poin dari Spanyol di kelas main grup Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 asis Dalam kemenangan Portugal di Liga Negara UFA Gol pertama dicetak melalui penalti dengan Gaya Panenka pada menit ke-72 Diikuti gol spektakuler dengan tendangan salto pada menit ke-87 Dengan tambahan ini, Ronaldo telah mengumpulkan 15 gol sepanjang musim 2024-2025 untuk klub dan tim nasional Termasuk 5 gol dalam 5 pertanian Liga Negara UFA Prestasi ini juga menambah total gol karirnya menjadi 910 Semakin menguhuhkan posisinya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sifat bola internasional Dengan menjadi pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak bersama tim nasional senior Hingga saat ini, Ronaldo telah meraih 132 kemenangan dari 217 penampilannya bersama tim nasional Portugal Menjadikannya pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah sifat bola internasional Selain itu, Ronaldo juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dengan 136 gol Dan pemain dengan jumlah penampilannya terbanyak dengan 217 caps Untuk tim nasional senior, prestasi ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa Baik tengah berpengalaman Omer Toprak telah mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sifat bola profesional pada usia 35 tahun Sepanjang karirnya, Toprak mencatatkan 496 penampilan klub Karir Toprak dimulai di SC Freiburg Dimana ia menandatangani kontrak profesional pertamanya pada musim 2007-2008 Setelah itu, ia bermain untuk Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, dan Werder Bremen, dan terakhir Antalya Sport Pada 30 Juni 2022, ia menandatangani kontrak 2 tahun dengan Antalya Sport Dimana ia berperan penting dalam lini pertahanan tim Inter Milan secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak back tengah asal Jerman, Ian Bisek Hingga Juni 2029, kesepakatan ini mencakup peningkatan gaji yang signifikan Menggandakan pendapatan Bisek dari 750 ribu euro menjadi 1,5 juta euro per musim ditambah bonus Langkah ini diambil setelah Bisek menunjukkan performa impresif sejak bergabung dengan Nerazzurri pada Juli 2023 Penampilannya yang solid menarik minat klub-klub besar, namun tawarannya ditolak oleh Inter Dengan perpanjangan kontrak ini, Inter Milan memastikan masa depan Bisek tetap bersama klub hingga 2029 Terjawab sudah masa depan Paul Pogba, Lendang Prancis itu resmi meninggalkan Juventus Juventus mengumumkannya di situ resminya, Pogba akan meninggalkan klub per 30 November 2024 Pogba menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Juventus dan para penggemar Atas dukungan yang diberikan selama masa baktinya bersama klub Dengan pemutusan kontrak ini, Pogba kini berstatus bebas transfer dan dapat bergabung dengan klub baru Ia dicadwalkan mulai berlatih pada Januari 2025 dan siap bermain kembali pada Maret 2025 setelah masa skor singnya berakhir Meskipun Sergio Ramos menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Real Madrid Hingga saat ini belum ada komunikasi resmi antara pihak klub dan PEC berusia 38 tahun tersebut Ramos, yang saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Sevilla berakhir Telah menyatakan cintanya kepada Los Blancos dan siap bergabung kembali jika dipanggil Situasi ini muncul di tengah krisis sidra yang dialami lini pertahanan Real Madrid Meskipun demikian, manajemen klub belum mengambil langkah untuk menghubungi Ramos terkait kemungkinan kembalinya ke Santiago Bernabu TSC Hoffenheim telah mengumumkan penunjukan Christian Ilzer sebagai pelatih kepala baru mereka Ilzer yang sebelumnya sukses bersama Strunggras dengan meraih gelar ganda dan membawa tim ke Liga Champions Kini akan memimpin Hoffenheim dengan kontrak hingga 2027 Penunjukan ini diharapkan membawa perubahan positif bagi klub yang saat ini berada di posisi ke-15 Bundesliga Ilzer akan bekerja sama kembali dengan Andrei Sikar, mantan koleganya di Strunggras yang kini menjemput sebagai direktur olahraga Hoffenheim Selain itu, Ilzer juga membawa beberapa anggota setelah pelatihnya dari krisis untuk menegung transisi yang mulus Gelandang Bayern Munchen Leon Goretzka telah resmi bergabung dengan Agen Roof untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam karirnya Keputusan ini diambil di tengah situasi sulit yang dihadapinya Dimana ia jarang mendapatkan waktu bermain di bawah pelatih Vincent Kompani Goretzka berharap melalui kerjasama dengan Roof, ia dapat mengeksplorasi peluang baru baik di dalam maupun di luar lapangan Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2026, Goretzka dan tim manajemennya akan mengevaluasi opsi yang tersedia pada jendela transfer Januari atau musim panas mendatang Bayar Munchen dilaporkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk geladang muda mereka, Jamal Musiala Yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, setara dengan Harry Kane Menurut laporan dari Vichajes, klub berencana menawarkan gaji sekitar 25 juta euro per tahun kepada Musiala Yang saat ini terikat kontrak hingga 2026 Dengan menawarkan kontrak baru ini, bayar berharap dapat memastikan masa depan Musiala tetap bersama mereka Dan terus berkontribusi dalam kesuksesan tim di berbagai kompetisi Liverpool dikabarkan telah menawarkan kontrak baru kepada bekanan andalan mereka, tren Alexander-Arnold Yang akan menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di Premier League Menurut laporan dari Grim Bailey, the Reds optimis bahwa Alexander-Arnold akan menyetujui perpanjangan kontrak tersebut Langkah ini diambil Liverpool untuk memastikan masa depan pemain berusia 26 tahun tersebut tetap di Anfield Dengan kontrak baru ini, Alexander-Arnold diharapkan terus menjadi bagian integral dari skuad Liverpool Dalam upaya meraih lebih banyak kesuksesan di masa mendatang Liverpool menegaskan bahwa mereka tidak berencana melepas Federico Ciesa Meskipun muncul spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya pemain sayap asal Italia tersebut ke Serie A Menurut laporan dari The Athletic, klub tetap berkomitmen pada Ciesa Dan tidak mempertimbangkan opsi untuk menjualnya dalam waktu dekat Ciesa memang belum menunjukkan performa yang menjanjikan dalam beberapa penampilan bersama The Reds Tapi manajemen klub percaya bahwa Ciesa akan menjadi aset berharga bagi tim Dan berperan penting dalam upaya Liverpool meraih kesuksesan di berbagai kompetisi musim ini Backpair Munchen Kim Incai saat ini menjalani tahap kedua dari wajib militernya untuk Angkatan Darat Korea Selatan Menariknya, ia dapat melaksanakan tugasnya ini secara digital dari Munchen Melalui panggilan video, Kim berinteraksi dengan generasi muda Membahas nilai-nilai penting seperti disiplin yang telah berkontribusi pada kesuksesan karir olahraganya Pendekatan inovatif ini memungkinkan Kim untuk memenuhi kewajiban militernya tanpa menggaguh komitmennya bersama Bayer Munchen Langkah ini mencerminkan adaptasi modern dalam melaksanakan layanan militer Khususnya bagi atlet profesional yang berkarir di luar negeri Olimpik Lyonnais menghadapi ancaman serius setelah dijatuhi sanksi degradasi sementara ke Ligue 2 Oleh Direkturat Nasional Pengadilan Manajemen di NCG akibat masalah keuangan yang signifikan Selain itu, klub juga dikenai larangan transfer membatasi kemampuan mereka untuk merekrut pemain baru dalam waktu dekat Sanksi ini muncul setelah DNCG menilai bahwa Lyon memiliki utang melebihi 500 juta ponsterling Menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas finansial klub Meskipun demikian, manajemen Lyon tetap optimis dapat membuktikan kestabilan keuangan mereka sebelum akhir musim Dengan harapan sanksi tersebut dapat dicabut Real Valadolid, klub yang dimiliki oleh legenda Brazil Ronaldo Nazario Berencana meminjam penyerang muda Real Madrid Hendrik pada berusaha transfer Januari mendatang Langkah ini diambil setelah Hendrik mengalami keterbatasan waktu bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti Hingga saat ini, pemain berusaha di 18 tahun tersebut hanya mencatatkan 55 menit bermain di La Liga dan 67 menit di Liga Champions Dengan masing-masing satu gol di kedua kompetisi tersebut Ronaldo Nazario melihat potensi besar dalam diri Hendrik Dan berharap dapat memberinya lebih banyak waktu bermain untuk mengembangkan bakatnya Pemain keturunan Indonesia oleh Romani menonton laga Timnas Indonesia versus Jepang Oleh tepatnya ditemani dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 Yakni Tim Jipens dan Dion Mark Menurut informasi yang diterima MNC Portal Indonesia Penyerang FC Utrecht itu datang melalui tribun VIP Barat dengan pengawalan cukup ketat Oleh terlihat datang dengan menggunakan setelan serba hitam untuk menyaksikan laga tersebut Kedatangan oleh Romani tentu cukup mengejutkan Mengingat, sang pemain memang sekencang dinumorkan akan dinaturalisasi oleh PSSI Kevin Dix menjalani debut kurang memuaskan bersama Timnas Indonesia Dipercayakan tampil sebagai starter Kevin Dix tampil kurang maksimal Ia terpaksa ditarik keluar jelang bapak pertama usai lantaran cedera Total Kevin Dix hanya bermain 41 menit tampil di lapangan Sofa skor mencatat Dix hanya mampu memenangi satu duel dari tiga momen Dan empat kali kehilangan bola Dix nyaris mencetak asis di laga Indonesia versus Jepang di menit ke-14 Sayang, umpan silang mendatar Dix dari sisi kanan gagal disambut Rafael Sterwig di depan Gawang Ranking FIFA Timnas Indonesia disalib Timnas Malaysia efek kalah 0-4 dari Jepang Akibat kalah dari Jepang, Timnas Indonesia kehilangan 2,93 poin di ranking FIFA Timnas Indonesia sejatinya bertahan di posisi ke-130 dunia Namun, di saat bersamaan skuad Harimo Malaya naik 4 posisi Dari beringkat ke-133 ke-129 dunia Timnas Malaysia naik 4 posisi setelah mendapatkan tambahan 2,97 poin hasil menang 3-1 atas Laos Di laga uji coba, saat ini perolehan poin Malaysia adalah 1116,89 Unggul tipis dari Indonesia 1115,94 angka Timnas Indonesia terpaut 10 angka dari Jepang Di puncak kelas men yang mengoleksi 13 poin Namun, Timnas Indonesia hanya terpaut 3 angka dari Australia di posisi ke-2 Karena itu, Indonesia masih berpeluang lolos Nantinya, Indonesia mesti memenangkan 3 laga kandang saat bersuhu Arab Saudi Bahrain dan China Jika 9 poin bisa disambut Bahasa mencuri poin saat tandang ke Australia dan Jepang Peluang finish 2 besar sangat terbuka Sekalipun, Indonesia tidak mengemas 11 angka di 5 laga sisa Diprediksi jika Timnas Indonesia mengemas 9 poin dari 5 laga sisa Sekuat Garuda bisa lolos ke babak ke-4 Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe